Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di ekstra kulikular seni musik untuk MTS Materi yang pertama yaitu pola irama iringan dalam sebuah lagu 4x4 dan 3x4 Simak baik-baik ya Bahas tentang apa itu irama, apa itu iringan dengan irama, lalu pengertian 4x4 dan terakhir adalah pengertian 3x4 Yang pertama adalah definisi irama Irama adalah urutan rangkaian pola nada-nada yang teratur dan cenderung stabil ketika dimainkan Pola iringan irama Iringan adalah suatu bentuk permainan musik untuk mengiringi sebuah lagu Lalu ada pola iringan irama permainan pola-pola musik yang teratur untuk mengiringi sebuah melodi lagu Lagunya tidak hanya melodinya saja Misalnya ada lagu do, re, mi, fa, sol, kalian tidak cuma memainkan do, re, mi, fa, sol Tapi kalian memainkan juga iringannya Jadi nanti terbentuk sebuah lagu yang harmonis atau enak didengar Begitu adalah iringan Kita lanjut Lalu apa itu pola irama 4x4 dan 3x4? 4x4 adalah sebuah tanda ketukan atau time signature dalam sebuah lagu yang identik dengan 4 ketuk dalam 1 birama Pola ketukannya adalah 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, dan seterusnya Jadi dalam 1 birama atau dalam 1 garis itu setelah angka 4 kan ada garis Nah itu ada 4 ketukan Jadi kalau dihitung adalah 2, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 Ingat ya, 4 ketukan dalam 1 birama yang harus dimainkan Entah itu dimainkan berulang atau entah dimainkan dengan nada panjang Lalu kita lanjut ke 3x4 3x4 adalah sebuah tanda ketukan atau time signature dalam sebuah lagu yang identik dengan 3 ketukan dalam 1 birama Pola ketukannya adalah 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3 Jadi bedanya adalah 3 ketukan dalam 1 birama Kalau 4x4 tadi adalah 4 ketukan Kalau yang ini adalah 3 ketukan Kita lanjut Ini adalah C Lalu ini D Ini E Ini F G A B C Jadi ingat-ingat letaknya C Itu ada di belakangnya Di sebelah belakangnya 2 hitam Itu ada C Kalau yang 3 hitam Itu F Oke Lalu disitu ada isiannya C itu isiannya C E G Atau Do Mi Sol Lalu F ada Lalu untuk G Oke Kita bunyikannya bersama-sama dulu ya Gini C Ini F Ini G Oke Kita lanjut ke pola iringan 4 per 4 Ketukannya ada 4 Jadi 2 G G 4 F 4 Untuk G sama Nah itu namanya 4 per 4 Karena isinya ada 4 Oke Coba kita mainkan bagian Pola irama yang sudah tertulis ya Nah itu namanya 4 per 4 Ketukannya Begitu Itu adalah 4 per 4 Sekarang kita lanjut Ini 3 per 4 Seperti contoh 1 2 2 3 Begitu Ada 3 ketuk ya Ini Kalau dipelanin Bunyinya seperti ini 2 2 3 2 2 3 2 2 3 2 2 3 Lalu untuk tugasnya Silahkan bikin video Kalian memainkan 4 per 4 Seperti itu ya Lalu 3 per 4 Untuk cara memainkannya Yang 4 per 4 C ada titik 3 di belakangnya Itu adalah ketukannya Jadi C 2 3 4 Lalu G 2 3 4 Seterusnya Yang 3 per 4 Sama seperti itu Titik-titik 2 Itu di belakangnya Itu ketukan selanjutnya Jadi yang ada hurufnya itu adalah ketukan pertama Lalu titiknya adalah ketukan selanjutnya Pengumpulan videonya bisa melalui email Via whatsapp Atau upload ke google drive Lalu share link ke whatsapp Jangan lupa untuk kirim via whatsapp Jangan kirim bentuknya video Karena nanti akan kupotong Jadi kirimnya via file Sekian dan terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Sampai jumpa! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.